Intro Hai, saya Erwin Parta Di video kali ini, saya akan bahas mengenai simbol-simbol yang ada di pasaran Tapi kebanyakan mungkin sudah lihat ini di toko musik Atau mungkin di internet Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan ada demo-nya juga Saya akan demo fungsinya, gimana cara mainnya Terus aliran musik apa yang bisa cocok untuk jenis-jenis simbol Kita akan mulai dari Mainel Medium Thin Crush Bison 17 inci Jadi dari keterangan itu, kita sudah tahu bahwa diameternya dia 17 inci Karakteristik 17 inci itu menurut saya ini agak unik ya Jadi dia kalau yang senang crush besar, itu kayak 18 inci Itu memang suaranya wide gitu Tapi di satu sisi dia terlalu besar Bagi beberapa orang, nggak semua orang Bagi saya sih agak kegedean 18 inci itu Nah, 17 inci ini lumayan menjawab kebutuhan Bagi yang tidak terlalu senang simbol crush yang besar Biasanya di sini, crush 17, 17 di kanan juga masih oke Menjawab kebutuhan juga Selanjutnya dari keterangan Medium Thin Crush itu Medium Thin itu adalah ketebalan dari si piringan simbol itu Makin tebal, dia namanya makin heavy Medium Thin itu makin tipis Medium Thin berarti dia nggak terlalu tipis ya Karena ada Medium Thin Thin Crush, nah itu lebih tipis lagi Kalau saya nggak tahu istilahnya ada apa Kalau dulu di merek lain kayak Zildjian Ada Paper Thin Crush itu tipis banget Suaranya cepat habis Ya, tapi kelebihannya dia bisa short sustain Untuk dedek-dedek-dedek-dedek Dia ngikut gitu Untuk sustainnya dia bisa ngikut Selanjutnya untuk karakter suara Karena dia Medium Thin Berarti dia karakter suaranya lebih low Makin tebal itu sebenarnya frekuensi pitch-nya itu naik sebenarnya Walaupun ada faktor-faktor lain seperti hammering, finishing itu nggak tahu juga Cuma kita lihat dari tebal tipisnya dulu Kemudian dari projeksi suaranya volume Volumenya ini bukan buat penggunaan rock music gitu Karena power itu ditentukan dari tebal tipisnya juga Dari simbol itu Nah, Medium Thin powernya ya untuk pop oke lah Tapi kalau untuk main rock Apalagi yang seneng bashing yang beneran pengen kuping itu sampai Puas gitu ya Puasnya dalam arti katanya sampai berisik banget Kayaknya this is not for you Tapi kalau nyari untuk jazz Untuk mungkin keperluan di cafe kecil, di gereja gitu Kayaknya ini masih bisa Si Medium Thin Crush ini Oke, jadi untuk demo kita akan saksikan di video berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, itu dia Tadi udah saya coba mainin Coba praktekin Coba in all different ways Gimana caranya kalian bisa dapetin Sound dan peruntukan yang tepat dari simbol tersebut Semoga menginspirasi Sampai kita ketemu di episode selanjutnya Goodbye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati